3, 3, 7 Allah Ta'ala itu ada Tidak ada sesuatu Bersama Allah Allah itu sekarang Dengan Allah yang dulu sebelum menciptakan alam Ya sama Al-Hazil Ini pakai bahasa kita pakai saat Padahal Allah Ta'ala tidak terikat saat ya Saat Allah Belum menciptakan alam Saya ulangi lagi saat itu bahasa untuk memudahkan paham Padahal Allah Ta'ala Tidak ada saat-saatan Saat itu waktu Yang terikat saat itu ya kita Saat Allah Belum menciptakan alam Allah sudah mawujud Qadim kan Adamul Awaliyati Lilwujud Allah Ta'ala Tidak pernah Tidak ada Sudah mawujud Last Menciptakan alam Wa awalu Ma khulek Adha fahmi Adha fahmi Masyayikhina Nur Muhammad S.A.W Terserah lah Masyayikh lain Ada yang punya paham Kalam Ada yang punya paham Ma' Alah farhatukum Saya tetap ikut Fahamnya Sudul Imam Wa masyayikh yang lain Nur Muhammad S.A.W Allah Ta'ala Menciptakan Nur Muhammad Dan mahluk-mahluk lain Tercipta ini kan Apakah Allah berubah Tidak Ya begitu itu Allah Tidak berubah Dengan Zat Allah Ta'ala Yang muha sempurna Dengan Sifat-sifat Kamalatnya Allah Ta'ala Kalau Saat tiba waktunya Gama til kiamah Sampai dunia Diadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Allah berubah Tidak Tidak Jadi apapun Yataghiyar Allah Ta'ala La Yataghiyar Wahu Al-A'an Ala Ma Alaihikan Syarahnya Ay Kainunatun La Yashabuha Zamanun Wala Makan Fa Innahuma Min Makhlukat Tolong Jangan dibayangkan Sebelum Ada Alam Allah Ta'ala Sudah Mujud Itu kayak Ruangan Hampa Kosong Itu bukan Bayangan-bayangan Begitu Bayangan alam Semua Itu Bukan Begitu Tidak Bisa Dibayangkan Hanya Bisa Diyakini Allah Mujud Kayaknya Seperti ini Suasana Suasana Itu Makhluk Keadaan Suasana Itu Bahasa-bahasa Alam Itu Bahasa-bahasa Makhlukat Yang penting Allah Mujud Sebelum Ijadul Alam Sebelum Mujudkan Alam Mujud Saat Allah Mujudkan Alam Tetap Mujud Saat Nanti Alam Dunia Ini Dikiamat Dihancurkan Yang pada akhirnya Nanti Diadamkan Alam Kita Ini Alam Dunia Fahl Yataghiyyarlah Wahu Al-an Alama Al-a-hikan La Yataghiyyar Wala Yatabaddal Ay Kainunatun Wujud Gitu Aja Maknanya La Yashabuha Tidak Ada Bersama Wujudnya Allah Ta'ala Itu Zamanun Wala Makan Tidak Ada Zaman Tidak Tidak Waktu Tidak Ada Saat Wala Makan Tidak Ada Tempat Tidak Ada Jihad Tidak Berada Di Satu Arah Tidak Ada Shackal Pokoknya Pegang Itu Fakul Fakul Luma Khater Bibadik Fallahu Bikhilafi Thadik Fainnahum Min Makhlugatih Sebab Zaman Makan Adalah Ciptaan Allah Wall 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 Muradu Bi Hadhih Hikmah Annahu La Shai' Ma'ahu Fi Abadih Yang Dimaksud Dengan Hikmah Tiga Tujuh Ini Ketika Allah Ta'ala Belum Mewujudkan Alam Itu Sendiri Kamalam Yakun Ma'ahu Shai'un Fi Azali Tidak Ada Bersama Allah Di Zaman Azali Memang Tidak Bisa Dibayangkan Mau Bayangkan Gimana Kita Membayangkan Sesuatu Itu Pasti Ada Bentuk Boleh Coba Bayangkan Sesuatu Di Alam Dunia Sesuatu Di Surga Sesuatu Di Neraka Bayangkan Apa Saja Bebas Liarkan Pikiran Anda Seliar Liarnya Bayangkan Sya'un Mewujud Sesuatu Mewujud Di Surga Di Neraka Di Arj Di Kursi Di Bumi Di Ruang Hampak Udara Bayangkan Pasti Sesuatu Yang ada Wujudnya Yang terbayang Kalau Sudah Sesuatu Yang kita Bayangkan Ada Wujud Itu Pasti Ada Tempat Ada Arah Ada Atasnya Ada Bawahnya Ada Ranam Itu Jihad Sid Bayangan Bayangan Itu Muncul Dari Benda Benda Yang Dialam Ada Allah Tidak Contohnya Makanya Benar Ulama Itu Fallahu Mewjudun Qadimun Baqi Mukhalifun Lil Khalgi Bil Itlaqi Yang penting Allah Mewjud Gadim Tidak Ada Awaliyyatul Wujud Baqi Tidak Ada Akhiriyyatul Wujud Mukhalifun Lil Khalgi Bil Itlaqi Apapun Yang Bayangkan Seperti Contoh Contoh Syai'un Syai'un Itu Pasti Mukhalifah Dengan Allah Bil Itlaqi Baidzatnya Sifatnya Dan Afal Sendiri Allah Itu Bukan Sendiri Angka Sebab Sendiri Angka Cabang Dari 2 3 4 5 6 Il Akhirih Makna Sendiri Tidak Ada Yang Menduai Allah Pegang Ini Yang Kuat Ya Allah Zhaifta Alina Walikum Futuhal Arifin Disubuti Ahadiyyat Karena Telah Subut Sifat Wahadiyyat Allah Ta'ala Yudhi Hudhalik Menerangkan Hal Itu Apagalu Fimasa Yati Alak Wan Makanya Sohibul Hikam Ini Memang Ahli Tawheed Ini Sayyidi Bina Ta'illahi Kan Allah Wala Shia Ma'ah Wahua Al-A'an Ala Ma Alayhikan Ini Bisa Ngomong Begini Sohibul Hikam Itu Karena Beliau Min Ahli Ilmi Kalam